selamat menikmati tetap sehat dan terlalu ceria selamat datang di Siboim siaran belajar online interaktif dan menyenangkan minggu ini kita akan belajar tentang tema binatang dengan subtema binatang ternak ayam apa saja kegiatannya? yuk kita ikuti ayah bunda yang ada di rumah sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 1. anak dapat bersyukur atas ciptaan Tuhan 2. anak dapat mengenal keaksaraan awal melalui bermain 3. anak dapat berberi laku tanggung jawab 4. anak dapat mengenal dan menggunakan motorik kasar dan motorik halus 5. anak dapat mengenal perkembang biakan ayam 6. anak dapat menunjukkan karya dengan berbagai media sedangkan kegiatan main kita selama satu minggu yaitu 1. mengenal binatang ternak menyebutkan binatang berkaki dua dan berkaki empat kemudian menuliskannya 3. menyanyikan lagu Bapak Tani Punya Tandang 4. praktek memberi makan binatang yang ada di rumah 5. praktek merebus, mengupas, dan makan telur ayam 6. mengisi pola gambar ayam dengan cangkang telur 7. menyebutkan perkembang biakannya ayam 8. membuat pola sepada gambar domba menggunakan kapas serukan sayang, tetapi jangan lupa sebelum mulai kegiatan harus berdoa terlebih dahulu coba sekarang kalian lihat gambar binatang ternak ini ada ayam betina, jago, mintok, angsa, sapi, kelinci, kambing, bebek coba kalian tirukan suara ayam bagaimana petok, 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 petok suara itik bagaimana wek, 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 wek kalau suara kambing, wek kemudian binatang-binatang tersebut coba dihitung kakinya misalnya ayam kakinya berapa 2 itik kakinya berapa 2 kambing kakinya berapa 4 kemudian anak anda bisa menuliskannya berkaki 2 ayam dan selanjutnya anakku yang ada di rumah kegiatan selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu kandang pak tani yuk biar seru kita tirukan ya bapak tani punya kandang besar-besar-besar di kandang ada kambingnya embek, embek, embek sana embek sini embek semua bunyi embek bapak tani punya kandang kecil-kecil-kecil kecil-kecil di kandang ada ayamnya petok-petok-petok sana petok sini petok semua bunyi petok bapak tani punya kandang besar-besar-besar di kandang ada sapi ada sapi mo mo sana mo sini mo semua bunyi mo bapak tani punya kandang kecil-kecil-kecil di kandang di kandang di kandang ada itiknya wek-wek 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 sana wek-wek sini wek-wek semua bunyi wek-wek kegiatan selanjutnya ananda adalah praktek memberi makan binatang binatang yang ada di rumah kalian misalnya kita memberi makan ayam ayam kita beri makan dengan jagung atau mungkin beras kalau kambing kita beri makan dengan rumput ya coba kalian praktek memberi makan binatang kegiatan selanjutnya adalah ananda belajar merebus telur telur kita rebus di atas panci kemudian diletakkan di atas kompor sampai mendidih sampai matang betul setelah matang kita angkat kemudian telur itu bisa kita makan bisa dimakan dan nanti jangan lupa cangkangnya jangan dibuang karena nanti bunda akan memberi kegiatan yang lain yang menggunakan cangkang telur diambil dikumpulin cangkangnya kegiatan selanjutnya adalah mengisi pola pada gambar ayam menggunakan cangkang telur yuk kita lihat caranya gambar ayam nanti kita akan dikasih lem ya dikasih lem kemudian sangkang telur tadi kita tempelkan disini ya terus nih demikian terus sampai penuh sehingga akan menjadi seperti ini ini nanti kakinya bisa diberi warna kuning jenggirnya diberi warna merah kemudian ini cucuknya diberi kuning ya kegiatan selanjutnya adalah kolase menggunakan kapas pada gambar kambing nah ini gambarnya seperti ini nanti bahannya adalah kapas di perintir perintir dibuat kecil-kecil seperti kelereng kemudian gambar kambing ini dikasih lem dikasih lem yang banyak sampai rata kemudian ini kapas ditempel disini ini terus ambil lagi tempel lagi ambil lagi tempel lagi sampai penuh sehingga menjadi seperti ini mukanya bisa dikasih warna warna kuning ini warna coklat bawahnya juga kakinya juga dikiru warna coklat ya bagus kan kegiatan selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di bukuru ini berkembang biayaan ayam jadi ayam itu mula-mula besar kemudian ayam itu bertelur dari telur ayam itu induk ayam mengerami mengerami selama 21 hari sehingga di dalam telur itu ada bakal induk ayam kecil setelah 21 hari cangkang telur itu akan menetas peretek 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 kemudian setelah cangkangnya itu terkelupas tumbuhlah ayam kecil ayam kecil namanya puto setelah ayam kecil itu bisa berjalan diberi makan setiap hari setiap hari setiap hari lama-lama ayam itu akan menjadi besar setelah menjadi besar ayam juga ayam betena nanti akan bertelur lagi demikian selanjutnya ini namanya perkembang biayaan ayam anak-anakku yang ada di rumah demikian tadi kegiatan-kegiatan dari bunda kalian boleh pilih yang mana yang akan kalian kerjakan dulu tapi jangan lupa berdoa sebelum mulai kegiatan sekian terima kasih tetap semangat belajar dimana saja kapan saja kalian luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati